Pemirsa pengurus wilayah Nadatul Ulama atau PWN Ujambi melaksanakan istiqhosa, doa dan zikir bersama dalam rangka memperingati satu abad Nadatul Ulama di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani hadir dan bersilaturahmi bersama dengan para kiai, ulama, pengurus dan anggota Nadatul Ulama, wilayah Provinsi Jambi. Dalam rangka istiqhosa memperingati satu abad Nadatul Ulama yang berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Jambi, Sabtu 4 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, Abdullah Sani mengatakan, selama satu abad NU mengiringi perjalanan bangsa Indonesia telah memainkan perang sentralnya untuk menjaga keutuhan bangsa, berkontribusi dan mengawal pembangunan umat, bangsa dan negara. Pada momentum istiqhosa peringatan satu abad NU ini, diharapkan semakin mengeratkan selaturahmi, mengokokkan sinergitas dan kolaborasi pemerintah Provinsi Jambi dengan Nadatul Ulama dalam pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan umat di Provinsi Jambi. Selamat kami sampaikan dan mudah-mudahan ke depan NU akan lebih eksis kalau selama ini dibangun kebersamaan bagi mitra pemerintah bersama-sama Jambi ini, usaha ke depan akan lebih eksis dan akhirnya anda dapat mencapai apa yang kita harapkan. Jadi saya sampaikan masalah pendidikan, masalah keagaman sosial sangat berarti untuk bagaimana mendukung pemerintah Provinsi Jambi dan itu sudah dilakukan dulu. Sementara itu, Ketua PWNU Provinsi Jambi Iskandar Nasution menyampaikan bahwa istiqhoso dan zikir bersama ini sekaligus dilaksanakan dalam rangka peringatan Israq Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW. Melalui istiqhoso satu abad NU ini, Iskandar berharap PWNU Jambi dapat meningkatkan eksistensinya dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan selalu bersinergi bersama-sama dalam membangun bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Tak lupa ia berpesan kepada generasi muda NU untuk tetap melanjutkan perjuangan-perjuangan para pendiri NU dan juga untuk mengabdikan diri untuk bangsa khususnya Provinsi Jambi. Oh makna satu abad bagi NU ini sangat bermakna sekali karena memang sudah 100 tahun dan datuk ulama berdiri sampai hari ini masih tetap eksis versinya dan keperadaannya di Indonesia. Mudah-mudahan kami, Pengurus Jambi Naratul Lama Pembangsa Jambi, terus dapat mengumpan amanah ini untuk melaksanakan misi-misi keagamaan dan juga membina warga Nadiin.